Di dalam yang mau tatua disebutkan, yang mau purwana juga disebutkan, tetapi tanpa judul di tempat itu. Pengabenan ini adalah pengabenan yang paling kecil yang bisa dilakukan oleh pemangku dalam. Tetapi sulitnya jerumangku harus mempujuk tiga hari, tiga malam, tidak makan, tidak minum. Itu pernah dilakukan di penatih, di desa kami, di desa Titian, dan jerumangku Titian di penjara. Karena dilaporkan oleh sulinggih zaman itu, yang kena ngapainnya sulinggih sengelagahi. Akhirnya jerumangku Titian di penjara. Setelah diberikan sumber-sumbernya, makin keluarlah buku yang disebut dengan Yamo Tatua, Yamo Purwana Tatua. Isinya mitra yadnya itu. Yang pernah kami lakukan di penatih di tahun 1938. Kami sudah ngapain kinemulan itu di 1938. Belum kemerdekaan. Kami sudah ngapain kinemulan di penatih. Karena barangkali ada mangku yang sangat cerdas, bisa mengedan pemargi punika. Begitu fleksibelnya Hindu. Begitu indahnya bagi yang kaya, silahkan ambil yang besar, ikuti kewangsan. Besar silahkan kewangsan, ikuti. Jadi silahkan ikuti kewangsan. Ikuti tatuannya. Sepunapun api tatuannya. Yang ada orang yang ada sepeda, ada aturan yang ada sepeda, ada mobil yang nyambung. Kalau ada mobil, aturan mobil kita pakai. Jangan memperkecil upacara. Jangan menyederhanakan upacara. Dan wente ini. Upacara ini kan penwentean aturan. Ini gede aturan ini. Ini menengah ini. Yang kecil ini. Bukan menyederhanakan yang besar. Ini gede guleng, jadi capung. Tidak boleh. Aturannya ada. Kalau mau yang kecil, pakai yang kecil. Mangkir yang berbicara tentang penyederhanaan Banten, mereka tidak tahu sama sekali Banten. Tetapi mereka luar-luar bicara tentang Banten harus disederhanakan. Banten itu tidak bisa disederhanakan. Banten itu dikembalikan kepada peluntuknya. Itu yang bisa. Jangan buat pejatinya disederhanakan. Makin buahnya angin, kem, pancenik, taluknya taluk perit. Ini busungnya karyanin, apilah yang cenik dike. Ya nampungan, nanggung jahitan. Apakah itu maksud penyederhanaan? Tidak. Tapi Anda tetap masih membuat itu. Kalau mau pejati, ini aturan pejati. Kalau mengaryanin tak sino, ini aturan tak sino. Karena dia tidak tahu mana pejati, mana tak sino, mana peras tak sino. Pejati. Setiap yang ada tak sino, dianggap pejati. Dan yang tak sino kewanten, ini kemadan serobong tak sino. Mendaging tanpa peras, ini kemadan pejati. Mendaging besiap, misi peras, madan peras, pejati. Melena mandrani. Kegunanya masih melenat. Tenja sami setiap tak sino, pejati itu. Sekarang sederhanakan. Nah, bukan begitu. Bebangkit sederhanakan. Dojen guling. Iragun asing ajang be, dojen be. Jangan begitu. Kalau mau buat, buatlah. Tetapi jangan sebut itu bebangkit. Kalau buat caru, buatlah caru yang benar. Kalau tidak memakai aturan caru, jangan sebut caru. Caru, karena mandran mangkuk kalau bingung. Indah itu kita sang putih jangitan. Purwode san itu. Kita dah saja nira. Pena putih iwak ni ya. Satu putih yang caru mandran. Kecuali, ngai mangkuk sewa makin. Indah itu kita sang putih jangitan. Purwode san itu. Humanis panca warhan itu. Ini kita dah saja nira. Pena putih iwak ni ya. Tapi makin, kedepong. Kan realnya kan di nikau. Nabi iwak ni ya, nabi ikal orang nikau. Silahkan. Tetapi jangan sebut itu caru putih. Kalau sebut caru putih, iwang. Karena caru putih itu ada aturannya. Ika loh. Kan bebas kita beragamah. Bebas. Tapi kita tidak ngelarang. Cuman pakemnya harus diikuti. Kalau di luar pakem, jangan menyebut nama itu. Cuman itu saja. Panyak masih ngadang agama itu. Panyak masih ngenah Hindu Bali. Kubah total dikit gak boleh. Karena aturannya ada. Pada saat idung pengkuturan membuat banten-banten A sampai Z. Pada saat dangyah nil harto membuat lagi penyempurnaan-penyempurnaan. Kita tinggal mewarisi sekarang yang ada. Cuman kita tanpa pengetahuan yang benar, kita mencoba merubah. Bagaimana orang tua kita bisa mengetahui bahwa timur itu adalah putih. Sampai detik ini kita tidak pernah tahu kenapa timur itu putih. Ternyata dengan pengetahuan sekarang, kalau kita terus berjalan ke timur dari tempat kita. Kita akan ketemu dengan masyarakat yang semua kulitnya putih. Pidana linksir man kemau. Kita sekarang dengan teknologinya baru bisa. Beliau sudah dulu bisa. Menjalan benang keluar di Australia ke Aburijen. Barak lemahnya di itu. Pidana linksir agama ke Australia. Sehingga orang Aburijen itu boleh ketahui orang-orang merah. Orang-orang India itu orang-orang merah. Kalau tidak dengan jenana. Iragojani mengikuti saja sudah berusaha untuk sewot dan kesulitan. Kalau saja Bali tidak dipertahankan dengan budaya. Bali kita tidak akan dikenal siapapun. Apakah kita mampu besar? Ikuti besar. Kalau tidak, ikuti yang mampu kita ikuti. Berikutnya di dalam proses pengabenan. Penggunaan piranti atau sarana pengabenan itu disesuaikan dengan tingkat pengabenan. Ada yang ngabenan disebut dengan tandang mantri. Nah ini banyak sekali pendapat orang. Atau banyak sekali pendapat-pendapat yang mengatakan tandang mantri itu begini. Tandang mantri itu begitu. Yang disebut dengan tandang mantri dari kesimpulan semua tujuh lontar yang ada di Bali tentang pengabenan. Adalah pengabenan di hari kematian. Makin meninggal hari itu sebelum besok pagi jam 6 sudah ngaben. Dika disebut dengan tandang mantri. Kalau di hari kematian yang sama bisa ngaben, bisa nyekah, bisa nyekah, itu disebut dengan kumanang mantri. Kalau di hari yang sama juga dengan kematian bisa sampai ngaben, nyekah, ngelinggihang, nilepati, itu disebut dengan kumanang mantri. Ada tandang mantri, tu manang mantri, kumanang mantri. Ini pengetahuan yang memang ada di dalam lontar-lontar kita. Tapi pendapat ditapanan begini itu pendapat yang tidak sesuai dengan konteks lontarnya. Kalau tandang mantri, tu manang mantri, kumanang mantri tidak mencari padewasan. Hari apapun dia meninggal. Entah itu purnamo, entah itu dilem. Dari lontar ini, cuman karena masyarakat kita di Bali sering terpakun. Nah rainan itu sendiri, maka dia mengabaikan keutamaan yang meninggal. Kalau dia bisa diaben dengan tandang mantri, tu manang mantri, kumanang mantri, setara dengan pengabenan penyekahan ngeluar yang menggunakan 12 ekor kerbau. Setara. Secara lontar disebutkan demikian. Padahal pacarnya sangat kecil. Karena seringnya kita lebih ingin kita yang menikmati, bukan leluhur. Kalau kita berpikir bahan leluhur untuk penikmatan itu, kenapa tidak ambil tandang mantri? Kenapa tidak ambil tu manang mantri atau kumanang mantri? Karena ini sangat istimewa untuk leluhur kita yang diupacarai. Sulit nanti cari sulingnya? Banyak sekali sulingnya. Yang satu mungkin tidak mau, yang lain kan ada. Cuman bagaimana mantram-mantramnya? Biar ini karena berbeda. Mantram tandang mantri, kumanang mantri, tu manang mantri tidak sama dengan pengabenan biasa. Cuman tinggal cari sulingnya yang siap. Cuman di Bali, untuk masa ini mungkin perlu beberapa belas tahun lagi. Karena kadang-kadang kita kandung sekolah di SD 1, kita tidak mau sekolah SD 2. Nah, begitu lebih banyak sekolah di SD 1. Masa ada guru, jadi tetap kan mau sekolah. Ngerti kan maksudnya? Masalah kita, matramat yang katakan belasan tahun, kita masih perlu waktu. Karena untuk mengubah mindset kita, dari SD 1 ke SD 2, terus SD 3, dan SD yang lain. Yang kebetulan ada guru yang bisa mengajar tentang mata pelajaran itu. Nah, ini yang masih perlu mindset kita, perlu pemikiran-pemikiran ke depan. Karena mungkin dulu punya guru bagus di tempat itu, pada saat tidak ada guru bagus, kita sering memaksakan. Bahkan tidak ada guru honorer sekalipun, panaknya tetap asokan. Karena apa kadung gitu? Nah, kadang-kadang dikira pendapat yang keliru tentang proses beragama. Karena kita beragama takut, bukan beragama dengan hati nurani. Takut kan? Ya saya kena pengor, ya saya kena pelih, ya. Kudang siwanya, kudang kawetnya, nah enggak. Bukan begitu maksudnya. Dan minta dengan kudang. Iraga perlu belajar bahasa Inggris, masa belajar ke bahasa Bali kan enggak nyambung. Aduh mau belajar bahasa Bali, carilah guru bahasa Bali. Jangan bahasa Inggris atau bahasa Sansekretan enggak nyambung nanti. Cari yang sesuai, yang bisa dengan bahasa yang kita ingin pelajari. Nah, ini kan ngapain, ini kan? Disesuaikan piranti-pirantinya. Yang menguangun pengabinan sawo proteko utama Madiokanista. Dingupo desa seperti apa? Muspo desanya di mana? Naskaranya, mempesalinnya seperti apa? Memperolino tengah lemeng, hamil satu malam, nol-nol seperti apa? Bagaimana bentuk petinya? Bagaimana bentuk tulisan rajahannya? Bagaimana lubang tali pusarnya? Bagaimana tali pusarnya sendiri? Berapa emas, berapa lingkaran emas yang harus dipakai? Itu aturannya ada. Dulang emasnya seperti apa? Kipas emasnya seperti apa? Sepit emasnya seperti apa? Dan dadas besik-besik saja, mak. Kancingnya emas, tapi bajunya baju koko dan nyambung. Ya kan? Yang baju koko, kan uang lah kancing putih biasa, plastik. Yang uang, itu kancing emas. Yang bajunya separi, itu uang kancing plastik. Yang nyambung masih dike. Peng nyambung ini kisami. Ini kan maksudnya orang berupacara. Semua ini kan menjadi indah dia. Karena sesuai, itu yang maksudnya. Kenapa upacara itu diatur, memang itu betul-betul sesuai dengan tatanan pujani nyambungnya. Di tiang paling sering dimarahi oleh sulingi, setiap habis dalam mojano ngaben, banyak sulingi yang nilpon di tiang, di tiang dalam mojano. Di ijo ada anak ngaben, melihat-melihat pujani. Terus pernah pido. Yang ngaben, yang ngaben. Menakmati siosan tingkat pengaben, pun api itu suarakan, bersih, bersih, kanjuk kangen. Kalau dukang kidung, tiang masih bisa terima. Kalau sulingi, kasihan. Duh, tak mungkin itu mau posisi pembelajarannya sampai di mana. Karena ini kan jelas sekali disebutkan dalam lontar kita. Ada suarga budo layu, ada suarga A, suarga B, semua ada jenisnya. Sesuai dengan tingkat pengaben. Ini penting untuk pengetahuan kita sebagai masyarakat. Ngidang, mau ngebles ke rumah orang punya upacara, kita udah tahu, oh ini ngabennya tingkat ini. Tahu kita, oh ini ngabennya tingkat ini. Semua itu sudah diatur lontarnya samisah pun. Cuman kenapa berbeda-beda? Karena kemampuan pemimpin upacaranya berbeda. Wentennya dadakan, tadi pemimpin upacara. Wentennya matah lur, tadi pemimpin upacara. Wenten yang mateng, yang mateng bagus ya, ini belantan, ini aturan pedidinya pun karena itu uning. Seolah-olah itu dia yang benar. Karena raganya sebagai pemimpin upacara. Banyang pengikutnya, oh itu harus tuh, nak linsir aku tuh menjalan. Nusin, ternyata melayan, ternyata melayan. Nggak, karena ketidaktahuan lah itu berbeda. Sebenarnya, tidak pernah ada Banten berbeda nih. Yang berbeda itu adalah budayanya. Di Gianyar, Jaitan Gianyar, kini, Sampiani, di Badung, kini, di Tabanan, kini, di Karasem, kini. Itu yang berbeda. Esensinya, tidak pernah berbeda. Pun Nabi, makin mempertahankan agama kita Hindu diki, dengan budaya kearifan lokal kita masing-masing. Di Gianyar, Matengkan, di Gianyar. Apa yang unggul di Gianyar? Matengkan itu. Apa yang unggul di Karangasem? Matengkan itu. Sehingga agama kita itu menjadi betul-betul terberkati dan indah. Kita tidak akan berpaling untuk menoleh kepunyaan orang lain. Karena kita sudah punya. Hindu kita di Bali sangat sempurna. Sangat sempurna. Kalau ada orang berpendapat, Hindu di Bali tidak berdasarkan pada tatwa, tolong belajar kembali. Kalau yang ada mengatakan bahwa Hindu di Bali tidak berdasarkan pada weda, tolong belajar kembali. Jangan-jangan anak tidak tahu sama sekali weda dan tidak tahu sama sekali Hindu di Bali. Karena Hindu kita di Bali luar biasa, basic wedanya. Sangat luar biasa. Tahun 89 tidak meninggalkan Bali karena dia berpikiran sama dengan adik-adik sekarang yang berpikiran sama dengan di tahun 89. Dia tinggalkan Bali untuk ke India. Melihat kondisi Bali di era itu. Setelah di India sekian tahun kita melihat kita punya sesuatu yang indah di Bali. Kenapa kita tidak bangkitkan yang indah itu? Karena selama ini sudah sering melihat yang pun gunung johan koknya ngenah asah, koknya ngenah indah, yang pun buah-buah cekak cekak. Di India beda tembok penyenggar aja sudah beda puja, beda cara memuja, beda cara persembahan. Selat tembok. Iragul masih di Bali agak mirip. di sana selat tembok penyenggar aja sudah beda. Di sini Hanuman, di sini Krishna, di sini Siwa, di sini Brahma, bahkan ada juga di sini Garuda. Masing-masing mereka, cara mereka beda. Sedangkan kita di Bali, masih semua itu adalah satu kesatuan. Nah, ini kembali kita kepada pengabenan. Simbol-simbol itu sangat penting disesuaikan dengan tingkat pengabenan. Ada menggunakan tumpang salu. Apa itu tumpang salu? Tumpang itu adalah tingkatan salu itu adalah rumah dan tempat. Rumah yang dibuat bertingkat. Tujuannya apa? Karena begitu tubuh itu ditinggalkan sang roh, roh itu tidak ada di bumi kita. Dia ada di antara. Makanya tumpang salu itu ada kaki. Dia, roh itu ada di antara. Disanalah ditempatkan jasadnya. Karena tubuh dan jasad selama 12 hari tidak akan pernah ditinggalkan oleh sang roh. Ini kemah-mah ini yang ngaben dalam 12 hari. Sebelum 12 hari ngaben. Tidak diperlukan nebusin dan ngulapin ke pempatan kersetra prajapati. Kenapa? Karena rohnya masih di lokasi banyaknya selama 12 hari. Kadang-kadang kita lebih banyak dituntun oleh tukang banten yang juga tidak memahami. Pernah melihat tetapi tidak tahu maknanya. Ini nak nebusin? Mudah sih nebusin? Barang nebusin. Padahal nebidan ngaben 14 harinya lebih dari 12 hari. Wajar dia nebusin. Pada saat kita ngaben 4 hari ke nebusin juga. Karena nebusin nebidan tinggal. Ini kan? Sarati. Karena dia tidak tahu tatuannya seperti Nabi. Inilah yang membuat Hindu kita selolah berbeda-beda. Dan desok kalau patron diri itu jawaban terakhir yang tidak bisa dibantah lagi pasti dia kan? Caru dirinya itu. Aku kan caru lain itu. Itu alasannya itu. Karena dia tidak tahu. 12 hari dari kematian roh itu masih 12 guli dari kepala. 12 guli. Ini satu guli. 12 guli makanya ditempatkan di sana sebuah daksineling dengan keklik api linting. Itu simbol rohnya. daksineling sebagai limbul setananya. Setelah 12 hari harus pergi walaupun mayatnya masih di sana. Ini ke fungsi tugas daripada Cikrobale. Satpam tarik roh ini ke keluar setelah 12 hari. Tidak boleh di sana. Walaupun mayatnya masih ada mudang nebus ada mayat karena sudah lewat 12 hari. Dia sudah tidak boleh tinggal di sana. Harus dicari ke setre, ke pempatan, ke prajepati. Kenapa begitu dumun? Karena begini. Ini dasarnya. Karena sekian hari. Sekarang sudah sekian hari. Bukan masyarakat aja bingung sulingih juga sering yang lihat bingung. Memaksakan harus nebus setiap setiap menemati harus nebus tidak mohon belajar. Kita sudah sebagai sunar lampu yang harus memberikan penerangan. Jangan kita di lampu menjadi gelap. Kita harus terang untuk bisa menerangi yang lain. Terang itu dengan cara apa? Dengan cara pengetahuan. Di ketumpang salu. Di atas tumpang salu ada pepelengkungan. Bukan pepelengkungan itu tumpang salu. tumpang salu itu adalah dipannya tempat tidur mayatnya. Tumpang salu. Ada dipannya ada pelengkungannya. Nanti di atas ini akan isi kain dengan tingkatan pengabenan banyaknya kain berapa lemar? Apakah 357 19 11? Itu semua diatur. Karena itu adalah lapisan bumi yang ingin dicapai harapannya. Di atas itu baru nanti kajang. Berapa kajangnya? Juga sampai 11 dari 357 19 11 tingkatan yang menentukan. Kalau safari cocoknya dengan bawahnya ini. Itu sudah pasangan. Ini tujuan kita beragama. Bukan hanya nuut payu tetapi mendasar tatuah-tatuah yang ada. Tatuah aneh kengkeng. Apa satu-hatu. Begitu juga dengan menggunakan wawalungan yang disebut dengan petulangan. Ada petulangan menggunakan gajah minum, ada menggunakan singa, ada menggunakan lembu, ada menggunakan nanti badai lain lagi. Wawalungan, ada kuda, macam-macam. Kuda singa, ambara yang bersayang, banyak lagi. Ini dimaksudkan untuk simbol wahana para dewa yang diharapkan pendekatan sang roh kepada dewa yang bersangkutan. selamat menikmati.